Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan sekalian Di video kali ini saya ingin share berbagi pengalaman dan ilmu yang saya telah pelajari Di pendidikan guru penggerak angkatan ke 7 ini Di modul ini, yakni di modul 3.1 Topiknya tentang pengambilan keputusan Dengan berdasar atau berbasis kepada nilai-nilai kebajikan Sebelum kita beranjak lebih lanjut Kita perlu disamakan persepsi bahwa nilai kebajikan Atau nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai Yang semua orang yang kini itu adalah nilai yang bajik Nilai yang baik Terlepas dari suku, agama, ras, dan lain-lain Di sisi dunia manapun Ketika kita membincangkan atau membicarakan nilai tersebut Maka kita sepakat bahwa itu adalah nilai yang baik Seperti contohnya Jujur Disiplin Terus juga Bertanggung jawab Adil Dan lain-lain Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal Dan di pertemuan kali ini Ini ada sebuah quote dari Margaret Mead Yang berbunyi Janganlah pernah ragu bahwa sekelompok kecil orang-orang yang berkomitmen Dan peduli pada sesama dapat mengubah dunia Bahkan hal seperti itulah yang terjadi Never doubt that a small group of thoughtful committed individuals Can change the world In fact, it is the only thing that ever has Jadi itu adalah quote yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak ini di modul 3.1 Mengapa saya berkeinginan untuk mengabadikan lewat video modul ini Karena kita akan selalu bersinggungan dengan pengambilan keputusan Jadi baik itu seorang guru, pengawas, kepala sekolah, ataupun sebagai orang tua Kita akan selalu bertemu dan memutuskan sesuatu dengan bijaksana Jadi mengapa video ini saya buat Jadi tujuannya untuk itu Saya ingin mengabadikan agar video ini tetap ada dan bisa ditonton oleh banyak pihak Oke Yang pertama adalah paradigma dilema etika Terus juga Jadi kita fokus ke dilema etika Apa itu dilema etika Dan juga Apa itu bujukan moral Dan juga Dan juga Prinsip-prinsip Dalam pengambilan keputusan Dan Sembilan langkah Serta pengujian Oke kita bahas terlebih dahulu Apakah itu Dilema etika Serta bujukan moral Oke disini kawan-kawan Dan Mengenai dilema etika itu Yang saya pelajari di materi ini adalah Dilema etika adalah Apabila ada suatu kasus Yang Kita harus memutuskan Di antara dua hal yang sama-sama benar Dua hal yang sama-sama memiliki Atau mengandung unsur nilai-nilai kebajikan Misalnya Antara adil Itu kan nilai Kebajikan Dengan rasa peduli Atau rasa ibah Atau rasa kasihan Jadi misalnya Kita sebagai seorang guru Ada seorang anak Sebut saja namanya Andi Dan Andi tersebut Adalah anak Yang secara Pengetahuan Di pelajaran bahasa Inggris Dia itu tidak begitu bagus Atau cenderung rendah Tetapi Di sisi lain Dia semangat sekali Untuk belajar bahasa Inggris Bahkan saking semangatnya Dibandingkan teman-temannya Dia sangat antusias Untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan Dan lain sebagainya Di sisi lain Dia juga jujur Tekun Ulet Dan lain-lain Banyak nilai-nilai positif Dari segi Afektif Yang dia miliki Tetapi Kenyataannya Meskipun dia sudah Bersemangat Untuk belajar Di sisi lain Kemampuannya Memang dia memiliki Keterbatasan pengetahuan Ataupun intelektualitas Sehingga Dia sangat susah Mencerna Materi Sehingga Bapak Ibu Dihadapkan Ketika mengisi rapor Karena ini di kurikulum Merdeka Hanya ada satu penilaian Apakah Bapak Ibu Memberikan nilai yang sebenarnya Misalnya nilai 50 Atau 60 Sementara Dia sangat Bersemangat Untuk belajar Tekun sekali Jadi disitu Ada sisi Objektifitas Nilai Kebajikannya Objektifitas Dan adil Dan disini lain Dia itu Ada memiliki nilai Jujur Etos kerja Ulat Dan lain-lain Ini kan sama-sama Bertentangan Apakah Jujur Memberikan nilai 60 Atau 50 Ataukah Kita melihat Dengan kaca Yang lebih luas lagi Dengan kaca mata Yang lebih luas lagi Untuk Diberi nilai Yang lebih tinggi lagi Jadi ini disebut Dilema Etika Ada Dua Atau lebih Nilai kebajikan Yang bertentangan Satu sama lain Sedangkan Kalau dibujukan moral Bapak Ibu Disitu Sudah jelas Antara Nilai kebajikan Universal Baik Dengan Salah Benar atau salah Itu yang membedakan Misalnya Ini antara Benar dan salah Contoh kasus Adi Tadi Andit Adi adalah Seorang Yang Malas belajar Dia Kemampuannya juga Rendah Dan Dia Tidak ada semangat Untuk belajar Tetapi Karena Di sisi lain Dia memiliki Kekayaan Atau bisa dibilang Kaya Dan ketika Akhir semester Orang tuanya Datang Berkunjung ke rumah kita Memberikan batik Sarung Dan souvenir Lainnya Jadi di akhir semester Orang tuanya Beserta adi Datang ke rumah kita Memberikan Hadiah kepada kita Berupa batik Sarung Dan souvenir Lainnya Bahkan makanan Dan minuman Udang Paru Mungkin ya Nah Itu bukan dilema Bapak Ibu Jadi Itu antara Benar dan salah Meskipun tipis Wah dilema Ini udah ngasih Barang Hadiah ke saya Apakah saya harus Membantu nilainya Itu bukan Bukan antara Benar dan benar Tetapi itu antara Keadilan Jujur Dan gratifikasi Itu udah jelas Bukan Dilema Meskipun Nampak seperti dilema Itu sudah Antara benar dan salah Itu yang disebut Dengan bujukan moral Jadi Dapat disipulkan Bahwa Kalau dilema Etika itu Ada dua nilai Kebajikan Universal Yang sama-sama benar Namun saling bertentangan Sementara Kalau bujukan moral Itu Antara Benar dan salah Kita lihat Kita cari Situasi kedua Adalah situasi Bujukan moral Karena ini adalah Situasi di mana Seseorang Harus membuat Keputusan Antara benar Atau salah Jadi udah jelas Kalau bujukan moral itu Meskipun cenderung Seperti dilema Tetapi Kalau ada Nilai kebajikan Yang bertentangan Dengan nilai Yang tidak baik Maka itu disebut Bujukan moral Jadi seperti itu Bapak Ibu Cara untuk Membedakannya Misalnya kita lihat Kasus ini ya Ibu Dini Ibu Dini adalah Kepala sekolah SMA Insan Gemilang Ia seorang Kepala sekolah Yang cerdas Berbakat Dan juga Inovatif Ia juga Memiliki Pembahasan yang Supel Dan menyenangkan Setiap pagi Ibu Dini akan Meneluarkan waktu Untuk berjalan Berkeliling sekolah Mengunjungi kelas-kelas Menyapa guru-guru Dan mendengarkan Cerita mereka Dan memberi mereka Semangat Murid-murid Dan guru-guru Akrab dengan Bu Dini ini Anggota komunitas sekolah Memiliki hubungan Yang positif Dengannya Dan mereka Menaruh kepercayaan Yang tinggi padanya Selain Sebagai seorang Kepala sekolah Ibu Dini Juga seorang Wira usahawan Yang sukses Dalam bidang Kuliner Selama ini Ia dapat Membagi waktunya Dengan baik Jadi gak ada Masalah awalnya Ia tidak pernah Mencampur adukkan Urusan pekerjaannya Di sekolah Dengan bisnisnya Semakin lama Bisnis kuliner Ibu Dini Semakin berkembang Pesat Bisnisnya Mendapat Penghargaan Dari pemerintah Sebagai UKM Berprestasi Dan Ibu Dini Mendapat hadiah Berupa pelatihan Bisnis selama 3 bulan Di bawah Bimbingan mentor-mentor Pebisnis yang sukses Ini artinya Ibu Dini Harus meninggalkan Sekolahnya Selama 3 bulan Karena lokasi Pelatihan Di luar kota Padahal Baru-baru ini Ia banyak mendapat Laporan Bahwa sedang banyak Terjadi permasalahan Di SMA Insan Gemilang Sekolah yang ia Pimpin Guru-guru Mulai menurun Motivasi kerjanya Siswa-siswa Banyak yang Melanggar peraturan Dan Orang tua murid Menung-mengeluh Karena menurun Kualitas pendidikan Di SMA Insan Gemilang Bila ia mengikuti Program pelatihan Bisnis itu Artinya Ia harus meninggalkan Sekolah lagi Selama 3 bulan Di tengah Kondisi sekolah Yang sedang Membutuhkan Kehadirannya Di sisi lain Ia sangat ingin Mengikuti program tersebut Karena ia yakin Akan mendapat Banyak ilmu Untuk mengembangkan Bisnis kulinernya Ada dilema Antara kepentingannya Sebagai individu Dan kepentingan Orang banyak Yaitu warga Sekolah Di sini Manakah yang Sebaiknya ia pilih? Setelah membaca Kasus tersebut di atas Jawablah pertanyaan-pertanyaan Berikut Siapa yang Menghadapi dilema? Jadi Di sini Kalau saya nilai Kalau Kawan-kawan menarik Ini sebagai dilema Bisa saja Tetapi Kalau di sini Saya cenderung Ini adalah Bujukan moral Bagaimana Antara tanggung jawab Akat yang telah dilakukan Ada sumpah jabatan Di situ Yang harus Budini Patuhi Dengan Bisnis sampingannya Dia Sebagai seorang Usahawan Jadi Kalau saya menangkap Mohon maaf Saya menangkap Ini bukan Dilema Etika Meskipun Ada dua kebenaran Di situ Tapi saya menangkapnya Ini adalah Bujukan moral Mohon maaf Jika tidak sama Dengan yang lain Ketika Bapak Ibu Menjadi seorang Kepala sekolah Menjadi seorang Aparatur Sipil negara Di sana Bapak Ibu Terikat dengan Akat Dengan peraturan Yang harus dipatuhi Karena di sana Ada supah jabatan Yang kita Harus Junjung tinggi Kita Di situ ada aturan Apabila Tidak masuk Selama sekian ukuran Waktu Nanti ada Sanksi Maka disitulah Ada aturan Yang mengikat kita Jadi Saya menangkap Ini adalah Bujukan moral Kalau seandainya Kawan-kawan ini Menganggap dilema Ya oke saja Tetapi Saya menganggap Ini adalah Bujukan moral Karena disitu Ada dua hal Yang jelas Antara Kita sebagai Seorang ASN Kepala sekolah Kecuali Memang Kita Sebagai Kepala sekolah Swasta Dan ada seorang Owner disana Ada kepala yayasan Kita bisa minta izin Mungkin itu dilema Tetapi Kalau kita Menganggap Sebagai seorang ASN Disitu adalah Bujukan moral Apakah Ada dua Kebenaran yang ada Bisa saja Tetapi di atas Sudah Crystal clear Kalau disitu Ada Tanggung jawab Yang mengikat kita Adakah benar Jika tokoh tersebut Berkeinginan Adalah benar Oh ya Jadi intinya Saya mengegapnya Ini adalah Bujukan moral Bapak Ibu Jadi Kita harus Detil masalah itu Dan Hal lain Yang paling penting Dalam pengambilan Keputusan Ini yang paling saya Garis bawahi Sesulit apapun Kita sebagai guru Ketika mengambil Keputusan Yang harus diambil Untuk permasalahan Yang sama-sama benar Berarti ini dilema Dilema etika Sama-sama benar Sebagai seorang pemimpin Sebagai seorang guru Kita perlu Mendasarkan Keputusan kita Pada tiga unsur Idealnya Ketiga unsur itu Harus Dapat dipenuhi Yang pertama Keputusan yang kita ambil Berpihak kepada murid Keputusan yang kita ambil Berdasarkan nilai-nilai Kebajikan universal Keputusan yang kita ambil Harus bertanggung jawab Atau Dapat dipertanggung jawabkan Terhadap segala konsekuensi Dari keputusan yang diambil Sebagai contoh Kemarin ada Kasus Misalnya Ada siswa Yang melakukan pelanggaran Dengan siswa yang lain Misalnya pacaran Dan sampai Kelewatan batas Siswa ini ya Terus Anak ini Siswa ini Kelas tiga SMA Sementara lagi Akan ujian Kalau seadanya ini Ketahuan Maka siswa ini Berpotensi untuk Diberhentikan Sehingga Siswa ini Akan diberhentikan Dari sekolah Seandainya seperti itu Apa yang akan dilakukan Atau diputuskan Kata teman saya Itu kan harus berpihak Kepada murid pak Tetapi Kalau berpihak Kepada murid Ada bagian yang dilanggar Yakni Nilai-nilai kebajikan Universal Ada perbuatan asusila Di situ Dan perbuatan asusila Itu sudah jelas-jelas Melanggar Nilai kebajikan Universal Dan Dari sisi Pertanggung jawaban Jika Itu bisa Menjadi viral Itu Konsekuensinya Bisa Panjang Bapak Ibu Jadi Keberpihakan Kepada murid Bukan hanya Menilai Atau melihat Kepada dua siswa tersebut Tetapi Secara Siswa secara Keseluruhan Agar Peristiwa tersebut Kasus tersebut Tidak sampai Dicontoh oleh Siswa-siswa yang lain Wah Itu Sudah berbuat Perbuatan asusila Tapi tidak diberhentikan Nah Nanti Siswa-siswa yang lain Tentu akan Menganggap Spele masalah tersebut Jadi Bapak Ibu Jika mengambil Keputusan Harus berpihak Kepada murid Secara keseluruhan Dan yang kedua Harus berdasar Kepada nilai-nilai Kebajikan Universal Dan Keputusan yang diambil Harus dapat Dipertanggungjawabkan Di segala sisi Jadi seperti itu Bapak Ibu Terus juga Ini ada bagian penting Mungkin saya Takut lupa Ini bagian 1 Sudah jelas Dilema Perbedaan Antara dilema Etika Serta bujukan moral Terus juga 4 paradigma Dilema Etika Nah Kita sekarang Akan membahas 4 paradigma Dilema Etika Nah Disini Bapak Ibu Ada 4 paradigma Dilema Etika Yang pertama Individu Melawan Versus Kelompok Jadi misalnya Antara Dilema Etika Suatu Seseorang Melawan Komunitas Dilema Etika Yang kedua Adalah Rasa Keadilan Melawan Rasa Kasihan Seperti Kasus yang tadi Apakah kita harus Adil Jujur Memberikan nilai 50 kepada Si Andi Ataukah Kita harus Memberikan rasa Peduli dan Kasihan Kepada si Andi Itu Rasa Keadilan Melawan rasa Kasihan Yang ketiga Adalah Kebenaran Melawan Kesetiaan Apakah kita Akan Mengungkapkan Hal yang Sebenarnya Ataukah kita Loyal kepada Pimpinan Itu bisa Dilema Buat kita Juga Misalnya Pimpinan kita Melakukan Suatu kesalahan Yang Telak Yang Sangat Krusial Lalu Itu Berpotensi Viral Misalnya Kita sebagai Bawahan Yang tahu Persis Masalah itu Itu bisa Dilema Kepada kita Apakah Kita harus Mengungkapkan Kebenaran Ataukah Kita Melawan Kesetiaan Itu juga Bisa Dilema Yang Keempat Jangka Pendek Melawan Jangka Panjang Jadi Misalnya Apakah Keputusan Yang kita Ambil Itu Lebih Cenderung Ke Jangka Pendek Ataukah Jangka Panjang Seperti Itu Kita Lihat Contohnya Saja Kawan Kawan Kasus Yang Sebenarnya Misalnya Dalam Paradigma Ini Individu Melawan Kelompok Satu Kelompok Membutuhkan Waktu Yang Lebih Lama Untuk Mengerjakan Sebuah Tugas Sementara Ada Kelompok Lain Yang Dapat Menyelesaikannya Dengan Lebih Cepat Sehingga Mereka Sudah Siap Untuk Masuk Ke Pelajaran Berikutnya Kita Mau Memutuskan Apa Apakah Kita Harus Mementingkan Satu Anak Yang Tidak Mengerti Ataukah Kita Lebih Fokus Ke Anak Yang Sudah Siap Keadilan Melawan Rasa Kasihan Seperti Itu Saya Sudah Menjelaskan Tadi Contohnya Sudah Jelas Kebenaran Melawan Kesetiaan Jadi Sudah Jelas Kalau Jangka Pendek Lawan Jangka Panjang Misalnya Sebagai Orang Tua Kita Seringkali Harus Membuat Pilihan Ini Contohnya Ketika Kita Harus Memilih Antara Seberapa Banyak Uang Yang Akan Digunakan Sekarang Atau Seberapa Banyak Uang Yang Untuk Ditabung Nanti Atau Misalnya Kasus Lainnya Ada Dua Teman Atau Bawahan Kita Yang Satunya Mengusulkan Untuk Liburan Karena Sudah Suntuk Teman-teman Guru Ataukah Memikirkan Hal Lain Seperti Pelatihan Pelatihan Itu Kan Lebih Jangka Panjang Ilmunya Akan Dipakai Terus Kita Pilih Yang Mana Ini Apakah Mengabulkan Atau Menyetujui Yang Liburan Untuk Refreshing Ataukah Pelatihan Yang Manfaatnya Lebih Ke Jangka Panjang Jadi Itu Sudah Jelas Bapak Ibu Sekarang Kita Lanjut Ke Tiga Prinsip Pengambilan Keputusan Jadi Ada Tiga Prinsip Dalam Penyelesaian Dilema Yang Pertama Keputusan Yang Kita Ambil Apakah Berbasis Hasil Akhir Atau End Based Thinking Kita Dalam Mengambil Keputusan Apakah Kita Lihat Hasil Akhirnya Ataukah Keputusan Yang Kedua Yang Kita Ambil Apakah Berbasis Aturan Rule Based Thinking Ataukah Keputusan Yang Kita Ambil Berbasis Rasa Peduli Care Based Thinking Jadi Ada Tiga Prinsip Penyelesaian Dilema Ada Yang Berbasis Hasil Akhir Ada Yang Berbasis Peraturan Dan Yang Ketiga Berbasis Rasa Peduli Sedangkan Opsi Trilema Ini Adalah Dalam Pengambilan Keputusan Seringkali Ada Dua Pilihan Yang Bisa Kita Pilih Terkadang Kita Perlu Mencari Opsi Di Luar Dua Pilihan Yang Sudah Ada Itu Kita Bisa Bisa Bertanya Kepada Diri Kita Apakah Ada Cara Untuk Berkompromi Dalam Situasi Ini Terkadang Akan Muncul Pemikiran Atau Penyelesaian Yang Lebih Kreatif Yang Tidak Terpikir Sebelumnya Yang Bisa Saja Muncul Di Tengah Tengah Kebingungan Menyelesaikan Masalah Itu Yang Disebut Dengan Investigasi Opsi Trilema Ada Jawaban Lain Di Antara Dua Pilihan Terus Yang Ketiga Disini Ada Sembilan Langkah Pengambilan Dan Pengujian Keputusan Ini Penting Sekali Untuk Bapak Ibu Ketahui Kita Akan Bahas Satu Sampai Sembilan Itu Oke Yang Pertama Jadi Yang Pertama Misalnya Yang Pertama Adalah Mengenali Nilai-nilai Yang Saling Bertantangan Seperti Yang Bapak Ibu Pelajari Tadi Ada Dua Nilai Kebajikan Yang Saling Bertantangan Satu Sama Lain Ada Rasa Jujur Melawan Rasa Kasihan Ada Perasaan Berasa Ibah Tetapi Harus Terbuka Dan Objektif Ada Perasaan Disiplin Tetapi Juga Ada Perasaan Yang Ibah Jadi Memang Ada Dua Nilai Yang Saling Bertantangan Rasa Peduli Melawan Keadilan Bertanggung Jawab Melawan Nilai Kebajikan Yang Lain Dan Banyak Hal Yang Bisa Saling Bertantangan Di Dua Nilai Kebajikan Tersebut Yang Kedua Kita Juga Harus Bisa Menentukan Siapa Yang Terlibat Dalam Situasi Ini Apakah Antara Guru Dengan Siswa Siapa Gurunya Siapa Siswanya Kalau Dua Orang Kalau Lebih dari Itu Siapa Saja Yang Terlibat Kita Harus Bisa Menentukan Siapa Yang Terlibat Dalam Situasi Ini Yang Ketiga Fakta Fakta Apa Saja Yang Ada Di Situasi Itu Kita Harus Bisa Menentukan Fakta Fakta Kita Bahkan List Fakta Satu Ini Fakta Dua Ini Fakta Tiga Ini Dan Seterusnya Nanti Kita Akan Coba Ke Praktek Langsung Pengujian Benar Atau Salah Ini Sangat Penting Sekali Bapak Ibu Dalam Pengambilan Keputusan Itu Kita Uji Kita Rasakan Di Dalam Hati Kita Secara Uji Legal Misalnya Kita Mengambil Suatu Keputusan Seandainya Kita Uji Apakah Itu Ada Aspek Pelanggan Hukum Baik Pidana Perdata Di Jika Ada Pelanggaran Hukum Baik Itu Pidan Atau Perdata Itu Bukan Lagi Dilema Etika Tetapi Itu Lebih Ke Bujukan Moral Ada Benar Lawan Salah Di Sana Kalau Sudah Jelas Ada Bujukan Moral Maka Lebih Baik Bapak Ibu Lebih Cenderung Memutuskan Untuk Memilih Yang Benar Karena Lawannya Salah Yang Kedua Adalah Uji Regulasi Atau Standar Profesional Kita Misalnya Sebagai Guru Dihadapkan Kepada Suatu Keputusan Seperti Apakah Memberi Nilai Objektif Ataukah Membantu Nilai Anak Mengangkat Atau Mengatrol Nilai Anak Menjadi Lebih Tinggi Karena Anak Itu Jujur Terbuka Ulat Sering Membantu Guru Sopan Dan Biasanya Kita Sebagai Guru Kadang Cenderung Mengabaikan Atau Menurunkan Integritas Kita Untuk Membantu Anak Dan Membantu Anak Tersebut Itu Juga Bisa Dilema Dan Apakah Ada Yang Dilanggar Di Situ Jadi Kita Bisa Uji Di Sana Kita Sudah Melanggar Kode Etik Guru Kita Melanggar Standar Profesionalisme Kita Kita Uji Di Sana Yang Ketiga Uji Intuisi Apa Intuisi Intuisi Itu Memahami Sesuatu Di Luar Nalar Kita Lebih Cenderung Ke Hati Kita Memutuskan Sesuatu Dengan Lebih Cenderung Ke Naluri Kita Kita Bisa Uji Di Sana Jadi Kita Bisa Melihat Menggunakan Perasaan Kita Intuisi Kita Dalam Dalam Memutuskan Sesuatu Kita Uji Apakah Itu Melanggar Intuisi Kita Atau Tidak Jadi Di Uji Intuisi Kita Bisa Mengukur Apakah Apa Yang Kita Putuskan Itu Secara Naluri Kita Secara Batin Kita Kita Pasti Punya Hati Nurani Ini Kayaknya Tidak Benar Kalau Saya Memutuskan Ini Jadi Kita Bisa Ukur Di Situ Terus Yang D Yang Keempat Ini Adalah Uji Publikasi Apabila Keputusan Yang Kita Ambil Sampai Mencuat Ke Media Kira-kira Kita Bisa Mempertanggungjawabkan Tidak Jadi Itu Kita Harus Uji Seandainya Viral Seandainya Masuk Ke TikTok Seandainya Masuk Ke Instagram Dan Lain Masuk Ke Media Nasional Bahkan Kira-kira Kita Benar Enggak Kita Memutuskan Itu Jadi Itu Kita Harus Uji Di Dalam Diri Kita Timbang Timbang Lalu Yang Terakhir Adalah Uji Panutan Atau Idola Siapa Yang Kita Idolakan Orang Guru Siapa Kepala Sekolah Yang Mana Yang Kita Jadikan Rujukan Kira-kira Beliaunya Itu Ketika Menghadapi Masalah Seperti Langsung Kita Telepon Kira-kira Bagaimana Bapak Kalau Saya Menghadapi Masalah Ini Apa Yang Harus Saya Putuskan Jadi Kita Bisa Timbang Timbang Disitu Nah Ini Yang Paling Penting Bapak Ibu Yang Perlu Dicatat Sebentar Ya Saya Cari Ini Yang Paling Penting Poin Ini Bila Ini Penting Bila Situasi Dilema Etika Yang Anda Hadapi Gagal Di Salah Satu Uji Keputusan Tersebut Gagal Atau Bahkan Lebih Dari Satu Maka Sebaiknya Jangan Mengambil Resiko Membuat Keputusan Yang Membahayakan Atau Meridikan Diri Anda Karena Situasi Yang Anda Hadapi Bukanlah Situasi Moral Dilema Namun Lebih Ke Bujukan Moral Yakni Benar Atau Salah Jadi Kalau Seandainya Di Pengujian Kelima Tadi Uji Legal Dan seterusnya Sampai Uji Panutan Idola Itu ada Dua Yang gagal Disitu Maka Bapak Ibu Jangan Mengambil Risiko Untuk Terus Melanjutkan Keputusan Selanjutnya Misalnya Di Uji Publikasi Seandainya Viral Ini Kayaknya Saya Akan Masuk Kerana Hukum Atau Akan Viral Atau Akan Menyerang Profesionalisme Saya Maka Bapak Ibu Jangan Mengambil Keputusan Tersebut Sekarang Itu adalah Poin Penting Yang Saya Pelajari Dari Oh Ya Masih Ada Lanjutan Terus Selanjutnya Pengujian Selanjutnya Bapak Ibu Masih Ada Ini Pengujian Benar Atau Salah Sudah Empat Yang Kelima Sekarang Bapak Ibu Ada Sembilan Langkah Yang Kelima Pengujian Paradigma Benar Lawan Benar Jadi Kita Harus Uji Apakah Itu Individu Melawan Kelompok Apakah Rasa Keadilan Melawan Rasa Kasihan Ada Empat Paradigma Kebenaran Melawan Kesetiaan Ada Jaga Pendek Melawan Jaga Panjang Jadi Situasi Yang Anda Hadapi Betul-betul Mempertentangkan Antara Dua Nilai Inti Kebajikan Yang Sama-sama Penting Itu Juga Bapak Ibu Harus Lewati Yang Keenam Adalah Melakukan Prinsip Resolusi Jadi Kita Pikir Apa Yang Kita Putuskan Itu Apakah Kita Melakukan Atau Membuat Keputusan Itu Berbasis Hasil Akhir Ataukah Berbasis Peraturan Ataukah Berbasis Rasa Peduli Lalu Langkah Yang Ketujuh Bapak Ibu Harus Pikirkan Apakah Ada Opsi Trilema Di dalam Keputusan Yang Bapak Ibu Buat Di antara Dua Keputusan Yang Ada Apakah Ada Keputusan Yang Lebih Baik Lagi Thinking Out Of The Box Berfikir Di Luar Kota Itu Juga Bapak Ibu Harus Pertimbangkan Lalu Setelah Itu Baru Di Tahap Yang Kedelapan Silahkan Bapak Ibu Buat Keputusan Sehingga Bapak Ibu Sudah Yakin Keputusan Yang Bapak Ibu Ambil Ini Adalah Keputusan Yang Terbaik Setelah Kedelapan Baru Langkah Yang Terakhir Bapak Ibu Lihat Lagi Timbang Timbang Lagi Keputusan Yang Bapak Ibu Lakukan Dan Kalau Perlu Refleksikan Kira-kira Ketika Keputusan Sudah Diambil Apakah Keputusan Bapak Ibu Sudah Benar-benar Tepat Apakah Nanti Keputusan Tersebut Jika Sampai Mencuat Apakah Bisa Dijadikan Acuan Bagi Orang Orang Lain Ketika Menghadapi Kasus Yang Serupa Jadi Seperti Itu Bapak Ibu Sembilan Langkah Pengambilan Menambah Pengawasan Kita Sebagai Guru Sebagai Pemimpin Pembelajaran Sebagai Pengawas Sebagai Kepala Sekolah Dan Lain-lain Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh